Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Takers, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok perampok yang dipimpin oleh pria bernama Gordon dan timnya yang berisi John, AJ, dan juga kakak beradik Jake dan Jesse. Mereka pergi ke sebuah bank, di mana di saat yang lain merampok di bank, AJ menunggu di atap gedung dengan menggunakan seragam polisi. Nah, dalam hitungan menit, para perampok pun berhasil membawa uang 2 juta dolar. Sebelum pergi, Gordon menyuruh salah satu pegawai bank untuk melaporkan perampokan tersebut kepada stasiun televisi. Di saat helikopter pembawa berita televisi datang, AJ menodongkan senjatanya, lalu mengambil alih helikopter. Gak lama kemudian, Gordon dan perampok lainnya tiba di atap gedung dan mereka pun berhasil kabur menggunakan helikopter. Beberapa lama kemudian, detektif Jack Wallace dan Eddie Hatcher menyelidiki perampokan yang dilakukan oleh Gordon dan kelompoknya. Di sini Jack mengetahui kalau para perampok tersebut adalah perampok profesional karena perampokan yang dilakukan terorganisir dengan baik dan tidak meninggalkan jejak. Di sisi lain, kita diperlihatkan mantan anggota kelompok Gordon bernama Ghost yang akan dibebaskan setelah ditangkap dalam misi perampokannya bersama Gordon dan tim 5 tahun yang lalu. Sekedar informasi, di saat Ghost di penjara, Jack memulai hubungan dengan mantan pacar Ghost, yaitu Lily, yang juga telah menerima lamaran pernikahan Jake. Setelah Ghost dibebaskan dari penjara, dia menghapiri gangster Rusia yang dipimpin oleh pria bernama Sergei dan Ghost di sini memberikan tugas perampokan. Di sini diketahui juga kalau Ghost diberitahu tentang perampokan ini oleh teman penjaranya bernama Mikhail yang merupakan seorang mafia. Setelah itu, Ghost secara tiba-tiba datang ke rumah John di mana dia membicarakan tentang rencana perampokan yang baru. John bilang kalau dia akan memberitahu Tim dan mengabari keesokan harinya. Tetapi di malam hari, saat John membicarakan tentang perampokan Ghost kepada Tim, Ghost tiba-tiba datang yang membuat situasi menjadi tegang. Ghost menjelaskan rencana perampokan di mana mereka akan merampok sebuah truk lapis baja yang membawa uang sebesar 12 juta dolar. Ghost selalu memberitahu kalau nantinya akan ada dua truk dan truk utama atau yang paling depanlah yang membawa uang tersebut. Ghost juga memberikan rute perjalanan truk dan mengatakan kalau perampokan akan dilakukan lima hari lagi. Nah, untuk menyiapkan perampokan, tim memasang bom di bawah jalan tempat truk pembawa uang akan lewat. Yang nantinya, di saat truk berada tepat di atas bom, bom akan diledakkan, lalu tim yang sudah bersiap menunggu di bawahnya akan mengambil alih truk tersebut lalu mengambil uangnya. Di sisi lain, Jack dan Eddie mencoba mencari tahu pembeli bom belakangan ini karena mereka tahu kalau pelaku perampokan bank menggunakan bom. Mereka berdua menemui orang yang selalu tahu tentang penjualan bom dan senjata ilegal. Di sini Jack memojokkan orang tersebut sampai akhirnya mendapat informasi kalau Sergei lah yang membeli bom belakangan ini. Kemudian, Jack bersama polisi lain mengepung markas Sergei dan pada akhirnya, di sini Jack membunuh dua anak buah Sergei sementara Sergei bersama anak buah lainnya berhasil kabur. Di markas Sergei, Jack menemukan foto ghost yang tentunya ini menarik perhatian Jack karena dia tahu kalau ghost dikeluarkan dari penjara tepat di hari perampokan bank terjadi. Di saat Jack sedang pergi bersama anak perempuannya menuju supermarket dia diberi kabar kalau ghost sedang berkunjung ke penjara. Jack pun mengikuti ghost yang kemudian pergi menemui Gordon dan juga timnya. Nah, di saat Gordon dan John pergi Jack mengikuti mobil mereka dari belakang yang segera disadari oleh John. Jack pun akhirnya kehilangan jejak tetapi dia berhasil mencatat plat mobil Gordon terlebih dahulu. Nah, di saat mobil berpapasan John sempat melihat muka Jack dan juga putrinya. Di hari perampokan, tim berpakaian seperti pekerja konstruksi lalu bersembunyi di bawah tanah sementara ghost menjadi polisi lalu lintas sehingga dia bisa memberi tahu kalau truck akan lewat. Sementara itu, untuk berjaga-jaga seandainya ghost mengkhianati mereka John menuju ke atas gedung terdekat untuk mengawasi dan membidik ghost dengan senapan. Tim pun bersiap di posisi mereka masing-masing dan setelah beberapa lama, truck belum juga datang. Gordon kemudian memelintahkan John untuk menembak ghost hingga selang beberapa detik, truck pun akhirnya datang. Di saat truck sudah tinggal beberapa sentimeter lagi menuju tempat pemboman seorang pesepeda tiba-tiba melintas di depan truck yang membuat truck berhenti dan bom diledakan terlebih dahulu. Situasi pun menjadi kacau dan terlebih lagi, supir truck utama berhasil mengabari para polisi dan juga para penjaga bersenjata dari truck belakang ikut keluar. Kemudian, terjadilah baku tembak antara para penjaga dan juga perampok yang berada di bawah lubang. Para perampok di sini panik dan bersiap untuk membatalkan misi tetapi John turun ke jalanan menghajar para penjaga lalu menaiki truck utama dan menjatuhkannya ke bawah lubang. John dan perampok lainnya mengemas uang tunai ke dalam tas mereka masing-masing lalu melarikan diri melalui terowongan kemudian berpencar. Jack dan Eddie yang kebetulan berada di dekat TKP mendapatkan kabar tentang perampokan lalu mereka langsung menuju ke TKP. Setelah mendapatkan ciri-ciri pelaku Jack dan Eddie pergi ke stasiun terdekat dan menemukan JC yang sedang membawa tas besar berisi uang. JC langsung lari dan terjadilah kejar-kejaran yang seru dan menegangkan juga melelahkan. Di sini JC berhasil menyembunyikan tas uangnya. Saat bersembunyi JC dihadapkan oleh Eddie yang kemudian dia tembak. JC pun lolos sementara Jack menemukan Eddie yang telah tergeletak. Jack meminta bantuan medis tetapi Eddie keburu meninggal. Kemudian diperlihatkan kalau Sergei menghubungi Ghost dan marah karena dia melihat di berita tentang perampokan yang terjadi. Sergei marah karena sebelumnya dialah yang disuruh merampok truk tersebut. Ghost kemudian bilang kalau dia akan memberikan setengah uang hasil rampokan dan memberi tahu lokasi serta nomor kamar hotel tempat dia bersama Gordon dan timnya berkumpul. Di kamar hotel Gordon dan kru-nya bersama Ghost beristirahat sambil menghitung uang. Gordon dan John kemudian memberikan uangnya kepada orang yang selalu mengurus keuangan tim Gordon yang bernama Scott. Gordon disini menyuruh Scott untuk menyiapkan uangnya di bandara jam setengah sembilan malam. Di saat semua anggota tim kembali berkumpul di kamar, Ghost pergi ke kamar mandi dan mengabari Sergei dan anak buahnya yang sudah sampai di hotel tersebut. Nah, JC yang baru tiba di kamar hotel mengakui kalau dia menembak seorang polisi yang tentunya ini membuat Gordon dan yang lainnya marah besar. Kemudian, Gordon merasa ada yang janggal. Lalu, dia mencari Ghost di kamar mandi yang ternyata udah kabur. Nah, tiba-tiba Sergei dan anak buahnya menembak pintu hotel yang kemudian melukai AJ. Dan terjadilah baku tembak yang diakhiri dengan terbunuhnya AJ dan juga Sergei beserta seluruh anggotanya. Gordon bersama timnya berpencar dan janjian untuk bertemu di bandara pada malam hari. Jake dan JC kembali ke rumah mereka di mana Jake menemukan Lily yang telah dibunuh. Di sini juga, Jesse menemukan kalau berangkas tempat mereka menyimpan uang telah terbuka dan semua uangnya telah diambil. Polisi pun kemudian datang mengepung rumah mereka. Nah, gak mau nyerah, sebagai adik dan kakak, mereka sepakat untuk melawan para polisi bersamaan. Mereka pun keluar rumah dan mulai menembaki polisi. Tetapi, tentunya mereka kalah jumlah yang menyebabkan mereka pun dihujani tembakan polisi dan keduanya pun tewas. Dalam perjalanan, John menyadari kalau Ghost bermaksud untuk mengambil semua uang mereka yang dipegang oleh Scott. Kemudian, dia pun mengabari Gordon. Gordon membawa kakaknya yang bernama Naomi pergi bersamanya untuk ke bandara. Tapi, tanpa Gordon ketahui, Jack yang sudah mengetahui plat mobil Gordon kebetulan kebetulan melihat mobil Gordon lewat, lalu mengikutinya. Sementara itu, Ghost menyelinap masuk ke pesawat pribadi milik Scott, lalu membunuhnya dan mengambil uang rampokan. Gordon pun tiba, lalu menodongkan senjatanya kepada Ghost. Nah, Jack pun ternyata juga tiba di lokasi, lalu menodongkan senjatanya kepada Gordon. Karena kedatangan Jack ini, Ghost pun berhasil mengeluarkan senjatanya yang kemudian dia tembakan, menyebabkan tertembaknya Gordon dan juga Jack. Di saat Ghost bersiap untuk menghabisi Gordon, John pun datang dan langsung menembaknya hingga tewas. John yang mengenali muka Jack membiarkan Jack hidup, lalu bersama Gordon, dia mengambil uang dari tangan Ghost kemudian pergi. Di akhir film, Jack menghubungi polisi lain untuk meminta bantuan, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita Film Takers. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy and peace out. selamat menikmati. Selamat menikmati.